Hai wei, aku Kila Sihotang Selamat datang kembali di youtube channelku Dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana Tanpa remote tapi rasanya tetap enak sekali Hari ini seperti yang bisa kalian lihat Kita mau buat bolu Dan ini super duper lembut kali bolunya Bolu yang satu ini adalah Bolu tape Dan ini bener-bener enak sekali Mantul rasanya, oke? Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja ke cara pembuatannya Tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tau Channel ini, oke langsung aja kita ke bahan-bahannya Ini super duper Gampang kalian dicari bahannya Ini semua bisa kita temukan Di dapur kita, yang pertama itu Kita siapkan kuning telurnya Aku pakai 4 butir telur, terus dipisahkan Sama putihnya 4 butir, terus ini ada Tepung terigu, kemudian ada gula Lalu ada minyak Ini minyak makan, terus kita pakai Air, lalu ada pewarna Pandan sama vanili Dan terakhir kita persiapkan Tape, aku persiapkan tape Teriketan seperti ini Bisa kalian lihat Dan ini bakalnya jadi Bolu tape yang super duper Enak kali Kita langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama itu kita menghancurkan dulu Kuning telurnya Dan kita bakalan Tambahkan dengan air Semuanya aja langsung masukkan Kita aduk-aduk Sampai semuanya merata Kemudian kita campurkan dengan minyak makan Seperti ini Semuanya aja langsung kita masukkan Perlahan Kita aduk-aduk sampai semuanya merata Nah setelah semua bahan yang tadi itu udah merata seperti ini Bahan terakhir yang kita masukkan adalah Tape Kita aduk-aduk sampai tapenya hancur Nah ini adalah adonan yang pertama Kalau misalnya udah tercampur semua Kita sisikan selanjutnya Kita mau ke langkah selanjutnya Ini ada putih telurnya Langsung kita tuang aja ke dalam wadah Terus kita mau mixa Dan di awal pertama kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah Kita mixer sebentar aja Sampai putih telurnya ini agak mengembang Lalu selanjutnya kita bakalan tuangkan gula pasirnya Semuanya aja Tapi kalau misalnya kalian mau Sedikit demi sedikit juga boleh Tapi aku disini sekali semua aja Lalu kalau misalnya gulanya udah semua masuk Kita tambahkan kecepatan mixernya Jadi kecepatan yang paling maksimal Disini aku memixer putih telurnya ini sekitaran 7-8 menit Sampai benar-benar putih telurnya ini mengembang putih pucat dan meninggalkan jejak seperti ini Dan juga ketika kita balik putih telurnya gak akan tumpah Ini adalah adonan yang super duper mantap sekali Ini udah bagus sekali Untuk langkah selanjutnya kita mau ambil sedikit putih telurnya seperti ini Lalu kita akan tuang adonan yang pertama semuanya aja Lalu kita akan campur sampai semuanya benar-benar merata Kalau misalnya adonannya udah tercampur semua Terakhir kita bakalan masukkan pewarna pandan seperti ini Kita akan aduk sampai semua warna hijaunya ini benar-benar merata ke semua bagian Kemudian kalau misalnya semua udah tercampur dengan rata Terakhir langsung kita masukkan aja semua adonan yang tadi itu ke dalam putih telurnya Lalu kita akan aduk menggunakan spatula Perlahan aja Kita aduk sampai semuanya benar-benar merata ya Oke untuk langkah selanjutnya kita mau campurkan tepung terigu Tepung terigunya kita ayak dulu seperti ini Supaya tidak ada tepung terigu yang bergerintil Setelah udah semua tepung terigunya masuk Kita akan aduk sampai semuanya benar-benar merata Pastikan gak ada tepung terigu yang mengkumpal di bawah adonannya Kita akan aduk perlahan seperti ini sampai semuanya benar-benar tercampur Setelah adonannya udah rata seperti ini Langsung aja kita persiapkan loyang yang udah diolesin dengan margarin Dan udah ditaburin tepung terigu tipis-tipis Langsung aja kita masukkan adonannya Lalu kita akan rapikan Kita akan panggang adonannya ini Tapi sebelumnya panggangannya ovennya udah harus kita panaskan terlebih dahulu ya Dan kita akan panggang di suhu 150 derajat selama 45 menit Dengan api atas bawah Dan setelah 45 menit ini dia hasilnya Kemudian kita akan diamkan di suhu ruang Sampai nanti bolunya benar-benar dingin Dan setelah udah dingin Kita bakalan keluarkan dari loyang Dan semudah itu mengeluarkannya Sekarang aku mau potong-potong dulu bolunya ya Dan kalian tau weh Waktu dipotong itu Bolunya super-duper lembut sekali Dan ini hasilnya matang Merata sampai ke dalam Ini benar-benar super harum kali Harum dari pandan tadi Dan juga tapenya Ini benar-benar kerasa harum tapenya Kalian harus coba di rumah Karena ini super-duper enak kali pastinya Seperti biasanya Aku mau icip-icip dulu Hasil dari masakan hari ini Ini dia bolunya Kalian bisa lihat Ih kalau ngeblur ya Aku perjelas dulu Nah udah jelas kan Ini bolunya super-duper lembut sekali Dan waktu dipotong aja Wuuu lembutnya Sekarang aku mau cobain dulu ya Ini bolunya super-duper lembut kali Ini benar-benar manisnya pas Terus juga tapenya itu berasa Kalian harus cobain ini di rumah Kalau misalnya kalian suka bolu-boluan Apalagi bolu tape Ini juga wajib harus kalian coba Oke Baiklah sampai disini dulu video untuk hari ini Semoga kalian suka Dan jangan lupa untuk coba di rumah Kalau misalnya kalian udah coba Seperti biasa Jangan lupa tekan aku di instagram Dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk share Supaya yang makin banyak lagi orang yang tau channel ini Oke Dan see you di video-video selanjutnya Bye-bye